Hai anak-anak kodiko dimatikan dong bukan dia lima detik itu begitu kalau rekod ya lima detik mati dulu tep baru muncul silahkan baik banget pertama-pertama saya akan menjelaskan masalah tentang Tuhan Yesus yang sudah memilih 12 murid di Yohanes 676 ayat 70-71 Bang emang bukankah aku yang sendiri memberi kamu yang 12 ini namun seorang diri kamu adalah iblis yang dimasukkan adalah Judas dan dia layak menyatakan Yesus Abang setiap manusia setiap manusia yang yang manusia itu tidak jatuh oleh Tuhan Bang jadi manusia itu dari dirinya sendiri dia itu berusaha untuk menentukan mananya yang baik dan mana yang buruk meskipun itu pun dia adalah pilihan Tuhan Yesus kayak Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa itu sudah makan buah dosa itu buah pengatuan itu dan ada iblis di situ bang iblis lah yang menghasut dia sehingga apa dia jatuh dalam dosa sehingga dia tahu mana baik dan yang mana yang jahat iblis nah ada manusia-manusia generasi segenerasinya yang sudah terakhir 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 ini itu mempunyai pengetahuan dimana yang baik dan jahat sama sepertinya kita sampai sekarang ke Yudas itu adalah dia manusia yang berdiri secara sendiri sendiri tidak jatuh oleh Tuhan dia itu berkendak tidak bebas bang dia bisa menentukan mananya baik dan jahat terus itu Bang saya mau nanyakan ya apa sih tujuannya abang itu kok bisa mengatakan Yudas semua surga padahal disini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata diantaranya adalah Yudas ada sebagai seorang iblis ya terus ayat-ayat yang mengatakan Yudas genera kemana memang tidak disebutkan Yudas genera kembali sudah satu poinnya tidak disebutkan terus tapi kata-kata Tuhan Yesus nah peringkat-peringkatan Tuhan Yesus yang di mana dilakukan lukas-lukas 22 saya baca dulu lukas 22 ayat 22 ya dalam perjaman malam jangan lupa banyak baca yang 23 puluh ya seh entah dulu eh 22 ini yang 22 itu bahwa terlaka lah itu untuk peringatan bang ya terlaka lah terlaka pertama pertama itu peringatan pertama dari dari suang-suang Yesus kepada Yudas Yudas mana dia terlaka lah orang yang menyerahkan aku yang kedua itu itu pada saat dia Tuhan Yesus studi di gunung Gesmani dia sedang berdoa tiba-tiba datang Bang datang tuh seorang gelombolan karena sama juga situ sendiri di sini ini udah lukas 22 ayat 28 maka kata Yesus padanya Hai Yudas mengapa kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman atau berkhianat dengan 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 menyerahkan anak manusia dengan ciuman itu peringatan kedua Bang nah sekarang aku mau bertanya eh bukan bertanya tadi kan kamu katakan Halo Iya kamu katakan manusia punya kehendak bebas kan demikian nah sekarang kamu lihat Petrus punya kehendak bebas apa enggak punya punya setiap manusia punya kehendak bebas ya kehendak bebas maka Petrus menggunakan kehendak bebasnya untuk untuk apa lari dari nubuatan Yesus bahwa dia akan menyangkal Yesus tiga kali apa dia bisa jawabnya ah dia tetap aja menyangkal Yesus pahamnya jadi kalau sudah di nubuatkan kehendak bebas hantu belau pun kau buat kalau tidak bisa pasti akan ke asalan juga arahnya itu kesimpulannya itu terus apa lagi bandingkan dengan Tuhan Yesus para Yudas kalimat celaka kalimat celaka ya Coba kamu buka dulu aku mau lihat Matius 24 X19 Matius 24 X19 ya ya sudah bang nah bacakan terlaka kalah ibu-ibu yang sedang hampir atau sedang menyusupkan berisi badan dari situ terus apa dosa mereka kok jadi celaka kalau memang itu jalan ke neraka celaka itu artinya sudah gugur pernyataanmu karena ada kata celaka maka orang langsung ke neraka terus apalagi ini kan pada itu bang perkopnya ada siksaan yang berat pada beses-beses palsu iya beses palsu iya lakalah ibu-ibu hamil-hamil itu kan ayo apalagi tapi 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 lagi deh bang ya tapi kan pada saat itu Tuhan Yesus juga itu berkata kepada Petrus Petrus eh Simon Simon si ayat ini eh Simon 2 eh Lukas 22 ayat 32 31 32 Simon Simon lihat iblis telah menuntut kamu sorry Simon Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan jikalau engkau sudah tersapkan saudara-saudaramu di sini Tuhan Yesus dan mengampuni juga dia tuh setelah memberikan kesempatan kepada Simon ya saat itu karena saat itu Simon belum menyangkal Yesus ingat urutan jangan lupa urutan terus akhirnya dia menyangkal menyangkal iya betul menyangkal terus berlaku hukum berlaku hukum Matius 10 ayat 33 lagi-lagi Matius 10 ayat 33 tapi Bang siapa menyangka aku depan manusia aku juga menyangka depan babaku oke ya ya berarti Petrus sudah dicoret namanya dari kerajaan Allah pada saat itu terus ya tetapi kan disini Tuhan Yesus sudah berkata lagi Bang Simon jikalau engkau sudah insaf jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu di sini kan ada Lukas 22-32 tadi jikalau Simon jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu meskipun dia menyatakan Yesus sudah memberikan pengampunan memberikan memberi pengampunan dia memberikan kesempatan untuk untuk pengampunan Yesus dimana pengampunan Yesus dimana di kayu salib Bapak ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat tidak ada pengampunan lain jangan kalian tambah-tambahi kitab suci mengatakan Petrus bertobat tak atau ayat pun mengatakan dia bertobat terus tetapi di sini kan Bang di Lukas 22 itu tadi Simon jikalau engkau sudah insaf Bang iya betul iya itu ayat berapa kau baca ya 32 kan ya nah artinya Petrus itu belum berdosa artinya disitu Petrus masih petetang peteteng dia belum kita puncak petetang petetengnya itu apa baca ayat 38 coba dibaca kata mereka Tuan ini dua pedang jawabnya sudah cukup terus ngerti kan bahwa si Petrus petetang peteteng dia belum insaf belum sadar bahwa itu dibuatkan itu untuk karya keselamatan dia masih mau membela Yesus dengan pedangnya itu ya paham ya paham Bang ya baru kemudian mengatakan apa Judas sebelum member pokok kamu akan menyangkal aku maka Judas menggunakan kehendak bebasnya dia tidak mau eh dia mau melawan nubuatan itu apa dia mampu tidak akhirnya dia menyangkal Yesus dia udah berusaha sebuah tenaga untuk pergi menyisi dari Yesus tapi enggak bisa jadi apalagi nah bagaimana Petrus bisa diampuni Yesus karena ucapan Yesus Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat nah ya satu-satu salah satu ya Bang ya tapi di dalam perjalanannya si waktu menyesal menyesal dia ya kenapa dia sudah menghiarati Tuhan Yesus itu menyesal nah Petrus menyesal Judas pun menyesal coba baca itu Judas menyesal tahu Yesus diukum mati maka menyesalnya Judas oke tapi perbedaannya adalah Simon dengan dengan si Judas Simon saat dia menyesal dia memang menyangkal tapi dia sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sudah diberikan pengampuan itu Simon ingat lagi kalau kau sudah lakukan kekuatkanlah saudara-saudaramu dengan iman tapi setelahnya Tuhan tidak tidak menyerah Bang tapi dia berjuang tujuan Kristus Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menembus dosa manusia itu yang utama kalau dan kerajaan surga dari zaman Adam Musa sudah diberitakan terus-menerus itu tapi penembusan dosa belum ada ya tapi kan disitu misinya lagi ini adalah untuk mengabarkan kabar Injil ke seluruh dunia betul-betul saya mau tanyakan Abang di mana sih Abang itu Judas itu sudah menyesal tapi melakukan kehendak apa yang diminta oleh Tuhan Yesus sebagai pelayan untuk melayani umat-umat Coba kamu baca ya kan Ah Matius 26 ayat 24 anak manusia 24 ayat 26 ya ya 24 pas itu anak manusia akan diserahkan nah anak manusia memang aku pergi sesuai dengan adanya tertulis tentang dia akan tetapi celakalah oleh orang yang anak manusia itu diserahkan ya terus adalah lebih baik bagi orang itu segera tidak dilahirkan nah disini biar kalian ketahui celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan Tuhan Yesus sudah mengeras-keraskan hati ya terlaka itu orang itu celaka ya kalau orang itu perngatan keras bentar biar kalian ketahui makna ayat itu yang terakhir lebih baik tidak dilahirkan itu bentuk keputus asaan dan itulah makanya Judas bunuh diri kan sama dengan dia tidak dilahirkan udahlah mati aja laku lebih baik mati aja kan demikian jadi Judas tidak bisa lari itu sudah dibuduakan tetap di jalaninya maka Yesus mengampuni sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat nah ingat urutannya Judas berdosa seberdosa dosanya karena menyerahkan Yesus dan bunuh diri tetapi Yesus mengampuni sudah artinya setelah Judas mati dia tidak berbuat dosa lagi nah Petrus Petrus berbuat dosa juga diampuni artinya setelah diampuni dosa si Petrus dia berbuat dosa lagi buktinya Pak dia mati kematian adalah upadosa apalagi keputus asaan itu apa bang kenapa keputus asaan itu itu tindakan yang baik apa tidak dengan cara bunuh diri dia sudah dibuatkan itu mau baik mau tidak itu sudah dibuatkan dia tidak bisa mengindar bang apa bedanya sama dengan orang-orang pilihan Tuhan Yesus di zaman perjanjian lama dulu bang padahal mereka sama-sama orang pilihan itu juga tapi mereka itu berkendak Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dia tutup lagi ke dalam dosa kayak Abraham, Nuh, Musa apalagi Musa itu yang menyelamatkan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dia sudah diberikan keselamatan dari Tuhan Yesus ketika dia itu dia tetap melanggar lagi melanggar dosa melanggar dosa Tuhan Yesus mengampuni sama dengan hal yang Judas Judas ini pengampunan dosanya kepada Tuhan Yesus dengan penyesalan penyesalan itu dengan cara dengan melakukan bunuh diri bunuh diri itu adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus ya bunuh diri sama dengan apa bedanya dosa bunuh diri dengan membunuh tidak tahu apa bang loh apa ya sama-sama menghilangkan nyawa kan ya oke ya terus membunuh diri menghilangkan nyawa sendiri membunuh menghilangkan nyawa orang lain nah Rasul Paulus berapa orang dibunuhnya banyak banyak nah kenapa Yesus mengampuni apakah dia berdosa waktu diampuni Yesus kan tidak ya apa bedanya dengan Judas dia membunuh satu orang dirinya sendiri dan Yesus mengampuni terus apa masalahnya ayo ayo ada argumen lain tak argumen ku hanya bisa kalian patahkan kalau kalian bisa menyebutkan siapa yang duduk di atas 12 tata menggantikan Judas Tuhan Yesus memberikan memberikan roh kudus pada 12 eh sorry 11 muridnya itu saat dia tuh menerima hadir Pantakosta kisah para rasul 1 ayat 24 25 baca saat itu Tuhan Yesus itu membimbing murid-murid itu bang menggabarkan injil itu dengan bantu roh kudus ya kisah para rasul 1 ayat 24 25 baca kan kisah para rasul ayat 1 ayat 24 25 tetapi kita percaya kebenaran penguasaan diri dan penghakiman akan datang Felix menjadi takut dan berkata cukuplah dahulu dan pergilah sekarang apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau kisah para rasul 1 tadi bilang abang 24 24 25 terus Mereka semua berdoa dan berkata ya Tuhan ikolai mengenal hati semua orang tentu kena kira-kira siapa yang kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima kejabatan pelayanan yaitu kisah para rasul 1 yang dipilihkan Yudas yang telah jatuh dalam untuk apa untuk jabatan apa pengabaran injil untuk jabatan pelayanan ya pengabaran injil bang ah jabatan pelayanan dibuat disitu kan bukan jabatan hakim sementara si Yudas dia menerima kuasa jabatan hakim di atas 12 tahta jadi siapa yang bisa menggantikan Yudas kalian carilah aku sembah kalian aku minta maaf bahwa aku kilap aku salah bahwa aku telah berdosa menyesatkan orang banyak orang bahwa Yudas masuk ke neraka akan ku sampaikan permohonan maafku cari siapa yang bisa menggantikan Yudas kalau itu belum jatuh semua argumen kalian patah mentah tak ada guna pada saat Tuhan Yesus itu sudah keangkat ke surga Tuhan Yesus memberikan roh kudus kepada semuanya itu Tuhan Yesus bang ya terus memiliki pengganti pengganti selain dia pengabaran injil dia juga menggantikan posisi Yudas posisi Yudas untuk jangan ditambahkan kitab suci untuk jabatan sebagai pengganti Yudas ya untuk karena itu keterangan itu pengabaran injil untuk jabatan pelayan pelayanan iya sama dengan tujuan Tuhan Yesus saat itu datang ke surga adalah sebagai pelayan firman bukan untuk jabatan hakim paham coba lukas 22 ayat 30 lukas 22 ayat 30 coba dibaca bang sebentar bang sebentar bang ini kita harus kembali ke konteks ini bang ya Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk sebagai pelayan ini kan sebagai pelayan ditanyakan pada lukas 22 ayat 27 bang sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang duduk melayani bukankah dia yang duduk makan tapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan sebagai pelayan jadi kita mengharapkan untuk melayani 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 terus baca yang 30 dia kan jadi pelayan melayani orang melayani apa jemaat-jemaat oke baca yang 30 dulu sementara yudas ini pada saat itu kan pada buku bersama itu yudas ini kan sedang mengakhiri hidupnya bang menghariri hidupnya dengan cara belum malam dia belum mengakhiri betul betul ini kan Tuhan Yesus ini untuk mengajarkan kita melayani mereka itu untuk terus melayani melayani melakukan pelayanan karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai pelayan ya memang pelayan maka murid-muridnya pelayan ayo ada satu jabatan lagi coba baca ayat 30 bahwa kamu akan makan dan minum sengmaja dan aku duduk dalam kajian surga dan kamu akan duduk menjadi tatah hakim kedua 11 suku Israel oke nah apa jabatannya ha? hakim ya hakim sudah jadi ada kriterianya ada kriterianya untuk menjadi seorang hakim itu bang tidak diangkat sebagai ha? hakim bahkan rasul paulus yang ditemu Yesus langsung Yesus bertemu rasul paulus apakah rasul paulus dijanjikan hakim? tidak karena apa? karena firman ala ke kal tidak bisa dicabut apa lagi? tapi itu ada kriterianya bang ya jikalau dia masih mau mengikut salib disitu bang ada salib paulus ini ya berapa kriterianya cocokkan dengan Yudas? lupa bang ada di mana ya? kalau kamu lihat ya para bersih dong mereka lagi makan minum apa dibuat syarat-syaratnya? kan tak ada jadi hanya bicara kepada kamu kalimatnya kamu bukan kalian itu hebatnya ayat itu kamu artinya individu bukan kalian kalau kalian siapapun bisa masuk diantara kalian tapi kalau kamu satu masing-masing masing-masing sudah dijamin jadi hakim ini bang disini kan ada tulisan dan aku menentukan HA bagi kajian kamu ya ya terus kan ada dikasih Tuhan HA-nya kalau jadi hakim ya kamu 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 jadi hakim ya Tuhan biar semua tuduhan kepada saya bisa dituntaskan nanti kalau kamu punya channel upload ya maka enggak sudah punya channel bang waw waw tapi bang enggak pakai tapi baca dulu baca kemana bang yang kau bilang tadi syaratnya itu apa waw 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 ada kata-kata Tuhan Yesus bahwa untuk melayani Tuhan dia harus siap untuk melikul salib betul dan setia sampai akhir selari sudah selari tidak makanya di di Yohanes 6 ayat 64 coba dibaca Yohanes 6 ayat 64 sampai 67 baca dulu sampai 68 ya coba baca dulu Yohanes Yohanes 6 ayat 64 sampai 68 biar dirimu tahu konteks apa itu bicara ayo baca tetapi diantaramu ada yang tidak percaya setiap Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia ah tunggu dulu Yesus berbicara itu di hadapan banyak murid bukan hanya 12 tapi ada katakanlah 70 orang terus lanjut nah disitu kan dikatakan bahwa malah ini 64 siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia itu kan Tuhan Yesus sudah memang matau bang dia kan tahu dia kan tahu tapi dia tidak mengatur manusia terus baca lah kerupakan manusia itu ada di tangan diri sendiri iya kan aku bilang lalu ya berkata membuat kendah pribadi itu tidak berkata terus 65 sebab itu telah aku katakan kepadamu tidak ada soal pun datang kepadaku kalau Bapak tidak mengawarkan kepadanya nah artinya Petrus datang eh Judas ke situ adalah atas kendak Bapak dan Bapak mengaruhnya Judas jadi jangan salah mau dia maling mau dia hantu belau itu sudah kendak Bapak terus 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 mulai mulai waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia nah itulah rahasia terbesarnya bahwa ketika Yesus mengatakan itu banyak orang mengundurkan diri gak kuat takut dituduh salah satu dari jadi pengkhianat jadi iblis jadi penyerah Yesus pengkhianat Yesus menjual Yesus tetapi Judas lari tidak jadi Judas setia sampai akhir jangan kalian fitnah dia tidak setia sampai akhir dia menuntaskan tugasnya untuk karya keselamatan apalagi dia tidak lari loh ya kalau kalau dia mau lari bisa gak halo ya bisa aja loh nah bisa aja kan sama dengan si Petrus kalau dia mau lari bisa gak bisa Petrus mencoba lari berhasil tidak hahaha kembali dia kan karena sudah dibuat dia akhirnya terasut lagi oleh hausan iblis kamu kamu ya jatuh bunuh diri lagi bang bunuh diri dosa dengan dosa lukas 22 ayat 3 dibaca lukas 22 ayat 3 biar kalian tahu apakah Judas bertindak atas dirinya sendiri atau iblis lalu mulai lah mereka mempersoalkan siapa diantara mereka yang akan berbeda demikian lukas 22 ayat 3 23 maka masuklah iblis ke dalam Judas yang menama Iskariot nah artinya Judas tidak bertindak atas dirinya sendiri iblis yang masuk ke dalam dirinya johanes 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 itu dia itu tidak masukkan iblis tapi dihasut oleh iblis kenapa di dalam johanes buka johanes 13 ayat 27 johanes 13 ayat 27 johanes 13 ayat 27 dihasut atau masuk johanes 13 ayat 7 ya 27 jadi biar jelas baca kitab suci ini harus seliti juga dan Judas menerima ruat itu yang kerasukan iblis nah itu dihasut apa kerasukan oke dihasut ya di kerasukan ya di kerasukan maka ketika Judas melakukan semua tindak tanduknya dia tidak tahu apa-apa maka kalau iblis masih bersarang di dirinya ketika Yesus tahu disalibkan dia ketawa karena iblis kan ketawa ini tidak iblis keluar maka Judas mulai pak sadar maka dia menyesal dan menangis dan meratapi tapi orang yang yang bisa kerasukan iblis adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus bang nah itu menurutmu faktanya apa Judas kemasukan iblis di depan Yesus Yesus setiap ketemu iblis baca Matius 4 dan nyala Eko iblis gini gini kayak Adam dan Hawa Yesus bertemu dengan iblis lari tapi kali iblis tidak lari bang orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus Judas itu adalah orang dari awal tidak percaya sama Tuhan Yesus lakukan lakukan apa yang ingin engkau lakukan Judas paham ya biasanya iblis melihat Yesus lari contohnya apa ketika Yesus mengusir iblis dimasukkan ke dalam babi iblisnya kan takut anak dombala ampuni kami lari dia masuk ke manusia habis itu dari manusia masuk ke babi ada pertanyaan lagi kalau tidak ada cari satu ayat yang bisa menggantikan Judas di tahta itu siapa maka saya kalah itu aja kuncinya kalau yang lain-lain itu saya pikir putar-putar disitu aja nanti kalian oke adik oke oke bang bang terima kasih di renungi tidak salah Judas masuk surga itu bukan kendak kita kendak Tuhan ya thank you sampai jumpa